Hai guys kembali lagi di SIS VITA Jadi kali ini aku mau update soal Vrin dan beberapa hal yang sangat ramai di twitter kemarin Jadi pertama nih kita bahas dulu ya jadwal dari Vrin terlebih dahulu Jadi kan setelah waktu liburannya nih yang cukup lama di bulan Agustus kemarin Akhirnya Vrin ini tuh kembali ada jadwal bersama beberapa artis lainnya Yaitu salah satunya adalah Billy Dan kalian bisa stay tune ya guys di Instagramnya Vrin untuk update lebih banyak dari jadwalnya ini Dan by the way nih guys bahas soal Instagramnya Vrin ya Jadi kemarin tuh di twitter para fans ini tuh rame banget membahas soal Instagramnya Vrin Yang mana intinya ya ini tuh karena Vrin ini mengaktifkan kembali komentar di beberapa fotonya disana Ya sebenarnya gak ada yang salah gitu kan ya Kalau misalnya ada artis yang mau mengaktifkan atau yang mau menaktifkan itu komentar di Instagramnya itu gak salah gitu Cuman pembahasan yang ramai di twitter kemarin tuh ya gak jauh-jauh dari hubungan Vrin dan juga Seng ini Ada yang bilang katanya kalau Vrin ini tuh sengaja membuka kolom komentar karena Seng juga membuka kolom komentarnya Dan pada saat Seng ini tutup kolom komentarnya ya Vrin juga tutup komentarnya gitu Jadi katanya mereka berdua ini emang saling pasangan banget gitu kan ya Kayak saling melindungi satu sama lain Nah intinya itulah pembahasan yang ramai di twitter kemarin Nah jadi ya guys aku pikir sih pembahasan tuh yang selalu terjadi di twitter soal Vrin ini ya Pasti selalu berkaitan dengan hubungannya Vrin dan juga Seng Dan hingga dari momen tersebut ada tuh beberapa fans yang meminta Vrin agar bisa memberikan klarifikasi Atau mengumumkan secara resmi soal hubungannya dengan Seng Karena para fans itu tuh bilang kalau itu pasti bakalan memberilah sedikit penjelasan kepada para fans lain Dan mungkin akan membantu para fans lain itu tidak berekspetasi lebih jauh lagi Kemudian dari situasi itu juga kalian bisa dapat beberapa komentar yang gak baik di fotonya Vrin di instagram Bahkan ada juga yang kirim emoji gak baik ya guys Dan entahlah aku gak tau itu fans atau haters ya Jadi intinya emang kayak orang kayak gitu bener-bener mau banget mengganggu karir dari artist tersebut gitu Jadi ya gak sopan banget lah ya guys Nah intinya sih untuk Vrin selalu semangat, selalu sukses dan juga semoga masalahnya ini kelar gitu ya Karena emang mulai dari awal Agustus itu Vrin ini banyak cobaan gitu ya guys Tapi intinya ya selalu setiap terus untuk update-nya Vrin lebih banyak lagi See you Bye 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 Bye